Intro Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Senang bersumpah dengan Bapak Ibu Berjumpah lagi dalam acara Mari membaca Alkitab Dengan tema Serigala Berbulu Domba Yang diambil dari Nehemia Pasal 4 hingga Pasal 7 Sebelum kita membaca Alkitab Mari kita bersama-sama berdoa Bapak kami di surga Sengguh kami mengucap syukur Bapak Atas kasih dan penyaktaan Tuhan Sepanjang hari ini pagi hingga siang sore hari ini Kami boleh beraktivitas Dan Tuhan sudah boleh mengantar kami Sehingga kami boleh tiba di rumah Tuhan Untuk bersama-sama membaca Alkitab Tuhan kiranya Engkau yang menolong kami Memberkati kami Agar kami dimampukan untuk Mengerti agar kebenaran firman Tuhan Terima kasih kami menyerahkan Acara pada malam hari ini Di ledangan kasih penyataan Tuhan Dalam nonton kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Pembacaan Alkitab pada malam hari ini Dari Nehemia Pasal 4 Ketika San Beled mendengar Bahwa kami sedang membangun kembali tembok Bangkitlah amarahnya Dan ia sangat-sangat sakit hati Ia mengolokkan orang Yahudi Dan berkata di hadapan saudara-saudaranya Dan tentara Samaria Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini Apakah mereka memperkokoh sesuatu Apakah mereka hendak membawa persembahan Apakah mereka akan selesai dalam sehari Apakah mereka akan menghidupkan kembali Batu-batu dari timbunan puing Yang sudah terbakar habis seperti ini Lalu berkatalah Tobia Orang Amun itu yang ada di dekatnya Sekalipun mereka membangun kembali Kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya Robohlah tembok batu mereka Ya Allah, ya Allah kami Dengarlah bagaimana kami dihina Balikkanlah cercaan mereka Menimpa kepala mereka sendiri Dan serahkanlah mereka Menjadi jarahan di tanah tempat tawanan Jangan kau tutupi kesalahan mereka Dan tusan mereka Jangan kau hapus dari hadapanmu Karena mereka menyakiti hatimu Dengan sikap mereka Terhadap orang-orang yang sedang membangun Tetapi kami terus membangun Timbok sampai setengah tinggi Dan sampai ujung-ujungnya bertemu Karena seluruh bangsa Bekerja dengan sekena pati Ketika Sanbalet dan Topia Serta orang-orang Arab Dan orang Amun dan orang Asdod Mendengar bahwa pekerjaan Perbaikan tembok Yerusalem Maju dan bahwa lubang-lubang tembok Mulai tertutup Maka sangat merahlah mereka Mereka semua mengadakan Persepakatan bersama Untuk memerangi Yerusalem Dan mengadakan kekaucauan di sana Tetapi kami berdoa kepada Allah kami Dan mengadakan penjagaan Terhadap mereka Siang dan malam Karena sikap mereka Berkatalah orang Yehuda Kekuatan para pengangkat Sudah merosot Dan puing masih sangat banyak Tak sanggup kami membangun Kembali tembok ini Tetapi lawan-lawan kami berpikir Mereka tidak akan tahu Dan tidak akan melihat apa-apa Sampai kita ada di antara mereka Membunuh mereka Dan menghentikan pekerjaan mereka itu Ketika orang-orang Yahudi Yang tinggal dekat mereka Sudah 10 kali datang Memperingatkan kami Maka kami akan Mereka akan menyerang kita Dari segala tempat tinggal mereka Maka aku tempatkan rakyat Menurut kaum keluarganya Dengan pedang Tombak Dan panah di bagian-bagian Yang paling rendah Dari tempat itu Di belakang tembok Di tempat-tempat yang terbuka Ku amati semuanya Lalu bangun berdiri Dan berkata kepada Para pemuka Dan para penguasa Dan kepada orang-orang yang lain Jangan kamu takut Terhadap mereka Ingatlah kepada Tuhan Yang maha besar Dan dahsyat Dan berperanglah Untuk saudara-saudaramu Untuk anak-anak lelaki Dan anak-anak perempuanmu Untuk istrimu Dan rumahmu Ketika didengar musuh kami Bahwa rencana mereka Sudah kami ketahui Dan bahwa Allah telah Menggagalkannya Maka dapatlah kami semua Kembali ke tembok Masing-masing Keperjaannya Sejak hari itu Sebagian daripada Anak buahku Melakukan pekerjaan Dan sebagian yang lain Memegang tombak Perisai dan panah Dan mengenakan baju sirah Sedang para pemimpin Berdiri di belakang Segenap kaum Yehuda Yang membangun di tembok Orang-orang yang memikul Dan mengangkut Melakukan pekerjaannya Dengan satu tangan Dan dengan tangan yang lain Mereka memegang senjata Setiap orang yang membangun Bekerja dengan berikatkan Pedang pada pinggangnya Dan di sampingku Berdiri peniup sanggakala Berkatalah aku Kepada para pemuka Dan para penguasa Dan kepada orang-orang yang lain Pekerjaan ini Besar dan luas Dan kita Terpencar pada tembok Yang satu Jauh daripada yang lain Dan kalau kamu Mendengar bunyi sanggakala Di suatu tempat Berkumpulah kesenam Mendapatkan kami Allah kita Akan berperang Bagi kita Demikianlah Kami menakukan Pekerjaan itu Sedang sebagian Daripada Orang-orang Memegang tombak Dan merekah Demikianlah Fajar sampai terbitnya Bintang-bintang Pada waktu itu juga Aku berikan Perintah kepada rakyat Setiap orang dengan Anak buahnya Harus bermalam di Jerusalem Supaya mereka Mengadakan penjagaan Bagi kami Pada malam hari Dan melakukan Pekerjaannya Pada siang hari Demikianlah Aku sendiri Saudara-saudaraku Anak buahku Dan para penjaga Yang mengikut aku Kami semua Tidak sempat Menanggalkan Bagaian kami Setiap orang Memegang senjata Dengan tangan Kanan Maka Terdengarlah Keluhan yang keras Dari rakyat Dan juga Dari pihak Para istri Tershadap Sesama orang Yahudi Ada yang berteriak Anak laki-laki Dan anak perempuan kami Banyak Dan kami harus Mendapat gandum Supaya kami Dapat makan Dan hidup Dan ada Yang berteriak Ladang Dan kebun Anggur Dan rumah Kami gadekan Untuk mendapatkan Gandum Pada waktu Kelaparan Juga ada Yang berteriak Kami harus Meminjam uang Untuk membayar Pajak Yang dikenakan Raja Atas ladang Dan kebun Anggur kami Sekarang Walaupun kami Ini sedara-sedaking Dengan saudara-saudara Bangsa kami Dan anak-anak kami Sama dengan Anak-anak mereka Namun kami Terpaksa Membiarkan Anak-anak laki Dan anak-anak perempuan kami Menjadi budak Dan sudah beberapa Anak perempuan kami Harus membiarkan Diri dimiliki orang Kami tidak dapat Berbuat apa-apa Karena ladang Dan kebun Anggur kami Sudah hitangan Orang lain Maka Maka sangat Maka sangat Marahlah aku Ketika aku Dengar keluhan mereka Dan berita-berita itu Setelah berpikir Masak-masak Aku mengugat Para pemuka Dan para penguasa Kataku kepada mereka Masing-masing Berdiam diri Karena tidak dapat Membantah Kataku Tidakkah Patut Apa yang kamu lakukan Itu Bukankah Kamu harus berlaku Dengan takut Akan Allah kita Untuk menghindarkan Diri dari Cercaan bangsa-bangsa lain Musuh-musuh kita Juga aku Dan saudara-saudaraku Dan anak buahku Telah Membung Mengakan uang Dan gandum Pada mereka Biarlah kita Hapuskan Hutang mereka itu Biarlah Kamu kembali Kepada mereka Hari ini juga Ladang mereka Kebun anggur Kebun jaitun Dan rumah mereka Pula Hapuskanlah Hutang mereka Yakni Uang Serta gandum Anggur Dan minyak Yang kamu tagih Daripada mereka Berkatalah mereka Ini akan kami Kami kembalikan Dan kami tidak akan Menuntut apa-apa Dari mereka Kami akan Lakukan Tepat Seperti yang Engkau perintahkan Lalu Aku memanggil Para imam Dan menyuruh Mereka Bersumpah Bahwa Mereka Akan menepati Janji mereka Juga Ku kebaskan Lipatan Bejuku Sambil berkata Demikianlah Setiap orang Yang tidak Tepat janji Ini akan Dikebas Allah Dari rumahnya Dan hasil Ceripayahnya Demikianlah Ia dikebas Dan menjadi Hampa Dan seluruh Jemaah berkata Amin Lalu Memuji Tuhan Maka Rakyat Berbuat Sesuai Dengan Janji Itu Pula Sejak Itu Aku Diangkat Mereka Aku Diangkat Sebagai Bupati Di Tanah Yehuda Yakni Dari tahun Ke-20 Sampai Tahun Ke-32 Pemerintahan Artasta Jadi 12 tahun Namanya Aku Dan Saudara-saudaraku Tidak Pernah Mengambil Pembagian Yang Menjadi Hak Bupati Tetapi Para Bupati Yang Sebelumnya Yang Mendahului Aku Sangat Memberatkan Beban Rakyat Bupati Bupati Itu Mengambil Dari Mereka 40 Sikal Perak Sehari Untuk Bahan Makanan Dan Anggur Bahkan Anak Buah Mereka Merajalela Atas Rakyat Tetapi Aku Tidak Berbuat Demikian Karena Takut Akan Allah Aku Pun Memulai Pekerjaan Tembok Itu Walaupun Aku Tidak Memperoleh Ladang Dan Semua Anak Buahku Dikumpulkan Di sana Khusus Untuk Pekerjaan Itu Duduk Pada Mejaku Orang Orang Yahudi Dan Para Penguasa 150 Orang Selain Mereka Yang Datang Kepada Kami Dari Bangsa Bangsa Sekeliling Kami Yang Disediakan Sehari Atas Tanggunganku Ialah Seekor Lembu Enam Ekor Kambing Domba Yang Terpilih Dan Beberapa Ekor Unggas Dan Bermasam Anggur Dengan Berlimpah Setiap 10 Hari Namun Dengan Semuanya Itu Aku Tidak Menentut Pembagian Yang Menjadi Hak Bupati Karena Pekerjaan Itu Sangat Menekan Rakyat Ya Allahku Demi Kesehatraanku Ingatlah Segala Yang Kubuat Untuk Bangsa Ini Ketika San Balad Dan Tobia Dan Gesiem Orang Arab Itu Dan Musuh-musuh Kami Yang Lain Mendengar Bahwa Aku Telah Selesai Membangun Kembali Tembok Sehingga Tidak Ada Logi Lubang Walaupun Sampai Waktu Itu Di Pintu Pintu Gerbang Belum Kepasang Pintunya Maka San Balad Dan Gesiem Mengutus Orang Kepadaku Dengan Pesan Mari Kita Mengadakan Pertemuan Bersama Di Kefirim Di Lembah Ono Tetapi Mereka Berniat Mencelakakan Aku Lalu Aku Mengirim Utusan Kepada Mereka Dengan Balasan Aku Tengah Melakukan Suatu Pekerjaan Yang Besar Aku Tidak Bisa Datang Untuk Apa Pekerjaan Ini Terhenti Oleh Sebab Aku Meninggalkannya Dan Pergi Kepada Kamu Sampai Empat Kali Mereka Mengirim Pesan Semacam Itu Kepadaku Dan Setiap Kali Aku Berikan Jawaban Yang Sama Kepada Mereka Lalu Dengan Cara Yang Sama Untuk Kelima Kalinya San Balad Mengirim Seorang Anak Buahnya Kepadaku Yang Membawa Surat Yang Terbuka Dalam Surat Itu Tertulis Ada Tesas Susi Antara Bangsa Bangsa Dan Gasimu Membenerkannya Bahwa Engkau Dan Orang-orang Yahudi Berniat Untuk Memperontak Dan Oleh sebab Itu Membangun Kembali Tembok Lagi Pula Menurut Kabar Itu Engkau Mau Menjadi Raja Mereka Bahkan Engkau Telah Menunjuk Nabi-Nabi Yang Harus Memberitakan Kepetentang Dirimu Di Yerusalem Demikian Ada Seorang Raja Di Yehuda Sekarang Berita Seperti Itu Akan Di Tengah Raja Oleh Sebab Itu Mari Kita Sama-sama Berunding Tetapi Aku Mengirim Orang Kepadanya Dengan Balasan Hal Seperti Yang Kau Sebut Itu Tidak Pernah Ada Ini Isapan Sembolmu Belaka Karena Mereka Semua Mau Menakutkan Kami Mereka Akan Membiarkan Pekerjaan Ini Sehingga Tak Dapat Diselesaikan Tetapi Aku Justru Berusaha Sepuat Tenaga Ketika Aku Pergi Ke Rumah Semaya Bin Delaya Bin Mehet Tepe Sebab Ia Berhalangan Datang Berkatalah Ia Biarlah Kita Bertemu Di Rumah Allah Di Dalam Baik Suci Dan Mengunci Pintu Pintunya Karena Ada Orang Yang Mau Datang Membunuh Engkau Ya Malam Ini Mereka Akan Datang Membunuh Engkau Tetapi Kataku Orang Manakah Seperti Aku Ini Yang Akan Melarikan Diri Orang Manakah Seperti Aku Ini Dapat Memasuki Baik Suci Dan Tinggal Hidup Aku Tidak Pergi Karena Aku Ketahui Kebenaran Bahwa Allah Tidak Mengutus Dia Ia Mengucapkan Membuat Itu Terhadap Aku Karena Disuap Tobia Dan San Balat Untuk Aku Menjadi Takut Lalu Berbuat Demikian Sehingga Aku Berdosa Dengan Demikian Mereka Mempunyai Kesempatan Untuk Membusukkan Namaku Sehingga Dapat Mencelak Aku Ya Allah Ku Ingatlah Bagaimana Tobia Dan San Balat Masing-masing Telah Bertindak Pun Tindakan Nabi Dan Nabi Yang lain Yang Mau Menakutkan Aku Maka Selesailah Tembok Itu Pada Tanggal 25 Bulan Elul Dalam Waktu 52 Hari Ketika Semua Musuh Kami Mendengar Hal Itu Takutlah Semua Bangsa Sekeliling Kami Mereka Sangat Kehilangan Muka Dan Menjadi Sadar Bahwa Pekerjaan Ini Dilaksanakan Dengan Bantuan Allah Kami Pada Masa Itu Pula Para Pemuka Yehuda Mengirim Banyak Surat Kepada Tobia Dan Sebaliknya Mereka Menerima Surat Surat Daripadanya Karena Banyak Orang Di Yehuda Mempunyai Ikatan Sumpah Dengan Dia Sebab Ia Adalah Menantu Sekaya Bin Arah Sedang Yohanan Anaknya Mengambil Anak Misulam Bin Berek Berek Sebagai Istri Juga Mereka Sebut Segala Kebaikan Tobia Di Mukaku Dan Segala Perkataanku Terus Dibeberkan Kepadanya Pula Tobia Mengirim Surat Surat Untuk Menakut Menakutkan Aku Setelah Tembok Selesai Dibangun Aku Memasang Pintu Pintu Lalu Diangkatlah Penunggu Penunggu Pintu Gerbang Para Penyanyi Dan Orang Lewi Pengawasan Atas Yerusalem Aku Serahkan Kepada Hanani Saudaraku Dan Kepada Hanaya Panglima Benteng Karena Dia Seorang Yang Dapat Dipercaya Dan Yang Takut Akan Allah Lebih Daripada Orang Orang Lain Berkatalah Aku Kepada Mereka Pintu Pintu Gerbang Yerusalem Jangan Dibuka Sampai Matahari Panas Terik Dan Pintu Pintunya Harus Ditutup Dan Dipalangi Sementara Orang Masih Bertugas Di Tempat Tempat Tempatkanlah Penjaga Penjaga Dari Antara Penduduk Yerusalem Masing-masing Pada Tempat Penjagaan Dan Di Depan Rumahnya Adapun Kota Itu Luas Dan Besar Tetapi Penduduknya Sedikit Dan Rumah-rumah Belum Dibangun Maka Allahku Memberikan Dalam Hatiku Rencana Untuk Mengumpulkan Para Pemuka Para Penguasa Dan Rakyat Supaya Mereka Dicatat Dalam Silsilah Lalu Kudapati Daftar Silsilah Orang-orang Yang Lebih Dahulu Berangkat Pulang Dalam Daftar Itu Kudapati Tertulis Inilah Orang-orang Provinsi Yehuda Yang Berangkat Pulang Dari Pembuangan Yaini Para Tawanan Yang Dahulu Diangkut Oleh Nebukad Nesar Raja Babel Dan Yang Kembali Ke Yerusalem Dan Ke Yehuda Masing-masing Kekotanya Maka Datanglah Bersama-sama Bani Arah 652 Orang Bani Pahat Moab Yakni Bani Yesua Dan Yoab 2818 Orang Bani Elam 1254 Orang Bani Satu 845 Orang Bani Sakai 760 Orang Bani Binui 448 Orang Bani Bebai 628 Orang Bani Asgat 2322 Orang Bani Adonikam 667 Orang Bani Begwai 2067 Orang Bani Adin 655 Orang Bani Atter Bani Bani Iskia 98 Orang Bani Hasum 328 Orang Bani Besai 324 Orang Bani Harif 112 Orang Bani Asmawet 42 Orang Orang Kirayat Y Arim Kevira Dan Be'erot 743 Orang 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 Rama Dan Gabah 621 Orang 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 Mikmas 122 Orang 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 Betel Dan Ai 123 Orang Orang Dari Nebo Yang Lain 52 Orang Bani Elam Yang Lain 1254 Orang Bani Harim 320 Orang Orang Yeriko 345 Orang Orang Lot Hadid Dan Ono 721 Orang Bani Sena 3.930 Orang Inilah Para Imam Bani Yedaya Ya'ni Kaum Keluarga Yesua 973 Orang Bani Imer Serat 1052 Orang Bani Pak Asyur 1247 Orang Bani Harim 1017 Orang Inilah Orang Orang Lewi Bani Yesua Ya'ni Beni Kadmiel Dan Bani Hodewa 74 Orang Inilah Para Penyanyi Bani Asap 148 Orang Inilah Para Penunggu Pintu Gerbang Bani Salum Bani Atar Bani Talmaun Bani Akub Bani Hatita Bani Sobai 138 Orang Inilah Para Para Budak Dibait Allah Bani Siha Bani Bani Hasufa Bani Tabaut Bani Keros Bani Siha Bani Padon Bani Lebana Bani Hakkaba Bani Salmai Bani Hanan Bani Gidel Bani Gahar Bani Reaya Bani Resin Bani Nekoda Bani Gasam Bani Usa Bani Pasya Bani Besai Bani Meunim Bani Nefusim Bani Bepkuk Bani Hakufa Bani Harhun Bani Paslit Bani Mehida Bani Harsa Bani Barkos Bani Sisera Bani Temah Bani Nesiah Bani Hatifah Inilah Turunan Para Hamba Salomo Bani Sotai Bani Sorevet Bani Perida Bani Yaala Bani Darkon Bani Gidel Bani Sefaka Bani Hatil Bani Pokeret Hasebaim Bani Amon Seluruh Budak Dibait Allah Dan Keturunan Para Hamba Salomo Ada 392 Orang Inilah Orang-orang Yang Berangkat Pulang Dari Tel Melah Tel Harsa Kerub Adon Dan Imer Tetapi Mereka Tidak Dapat Menyatakan Apakah Kaum Keluarga Dan Asal-usul Mereka Termasuk Bangsa Israel Bani Tilaya Bani Topia Bani Nekoda 642 Orang Dan Dari Antara Para Imam Bani Habaya Bani Hakos Bani Barsilai Barsilai Itu Memperistrikan Seorang Anak Perempuan Barsilai Orang Giliad Itu Dan Sejak Itu Ia Dinamai Menurut Nama Keluarga Itu Mereka Lalu Menyelidiki Apakah Nama Mereka Tercatat Dalam Sil Silah Tetapi Karena Itu Tidak Dapati Maka Mereka Dinyatakan Tidak Tahir Untuk Jabatan Imam Dan Tantang Mereka Diputuskan Oleh Kepala Daerah Bahwa Mereka Tidak Boleh Makan Dari Persembahan Maha Kudus Sampai Ada Seorang Imam Bertindak Dengan Memegang Urim Dan Tumim Seluruh Semah Itu Bersama Sama Ada 42.340 Orang Selain Selain Dari Budak Mereka Laki-laki Dan Perempuan Yang Berjumlah 7.330 Orang Pada Mereka Ada 245 Penyanyi Laki-laki Dan Perempuan Mereka Mempunyai 736 Ekor Kuda 245 Ekor Bagal 435 Ekor Unta Dan 6.702 Ekor Keledai Sebagian Dari Mereka Kaum Keluarga Memberi Sumbangan Untuk Pekerjaan Itu Sedang Kepala Daerah Memberi Sumbangan Untuk Perbendaraan 1.000 Tirham Emas 50 Buah Bokor Penyiraman Dan 530 Helai Kemeja Iman Pula Beberapa Kepala Kaum Keluarga Memberi Sumbangan Untuk Perbendaraan Pekerjaan Itu 20.000 Dirham Emas Dan 2.200 Minapera Dan Yang disumbangkan Oleh orang-orang Lain Adalah 20.000 Dirham Emas 2.000 Minapera Dan 67 Helai Kemeja Imam Ada pun Para Imam Dan Orang-orang Lewi Para Penunggu Pintu Dan Para Penyanyi Juga Sebagian Dari Rakyat Para Budak Dibait Allah Dan Semua Erang Israel Yang Menetap Di Kota-kota Mereka Demikian Pembacaan Firman Tuhan 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 Pada Malam Hari Ini Tuhan Isus Menterkati Selamat Malam Saudara 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 Pernahkah Anda Dihianati Oleh Seseorang Pernahkah Saudara Ditusuk Oleh Teman Dari Belakang Pernahkah Saudara Orang-orang Mengacaukan Hidupmu Bukannya Justru Memberi Semangat Saudara Nehemiah Memiliki Teman Yang Demikian Sementara Nehemiah Sibuk Membangun Tembok Yerusalem Temannya Yang Bernama Semaya Justru Disewa Oleh Penjahat Untuk Merusak Nama Baik Nehemiah Temannya Itu Juga Menghambat Proyek Pembangunan Yang Sedang Dilakukan Akan Tetapi Nehemiah Menyadari Bahwa Tuhan Tidak Mengirim Semaya Nehemiah Menyadari Perangkap Itu Dan Proyek Pembangunan Pun Tetap Dilanjutkan Saudara Tuhan Sengaja Menaruh Kita Di Tempat Manapun Kita Berada Di Sekolah Di Pekerjaan Di Lingkungan Dan Bahkan Di Keluarga Kita Tuhan Telah Berkarya Bagi Kita Namun Mungkin Beberapa Teman Berusaha Keras Untuk Merusak Hubungan Kita Dengan Tuhan Nah Kadar Itu Saudara Berhati-hatilah Terhadap Orang-orang Yang berkomitmen Untuk Menghentikan Karya Tuhan Secara Khusus Dalam Hidup Kita Saudara Mohonlah Hikmat Tuhan Karena Dengan Hikmat Tuhan Kita Dapat Membedakan Teman Yang Tulus Dan Yang Tidak Saudara Sebagian Orang Menjatuhkan Orang Lain Tapi Sebagian Juga Membangun Yang Lain Perhatikanlah Persahabatan Kita Mungkin Kita Terlalu Berharga Untuk Berteman Dengan Orang Yang Menjatuhkan Kita Pikirkanlah Juga Tentang Orang Yang Membangun Kita Atau Orang Yang Memerlukan Sedikit Dorongan Semangat Kita Bisa Menghubungi Orang Itu Atau Bahkan Bertemu Dengannya Kiranya Tuhan Menolong Kita Mari Kita Berdoa Ya Tuhan Tolonglah Kami Untuk Berhati-hati Terhadap Orang Yang Berusaha Untuk Menghambat Karya Tuhan Dalam Dunia Ini Berikanlah Kami Hikmat Ya Tuhan Berikan Kami Pengetahuan Karunia Untuk Membedakan Ketika Kami Harus Memilih Rekan-rekan Kami Tolonglah Kami Juga Untuk Dapat Menjadi Pendorong Pemberi Semangat Bagi Teman-teman Kami Terima Kasih Ya Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Saudara Selamat Malam Selamat Beristirahat Dan Tuhan Yesus Memberkati Sampai